mungkin tadi malam-malam minggu orang itu enggak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pertemuan kita yang ketiga kali ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita ini mudah-mudahan untuk seterusnya lancar dan kita masih tetap semangat menghadiri kajian kita kali ini ya kali ini Bapak live dari Solo mudah-mudahan lancar baiklah karena Bapak sudah berada di antara kita silahkan Pak mulai Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalimatnya dimulai berbunyi begini. Dan kata Sheikh Hajaji bermula irodat itu tiga perkara. Maksudnya perkara irodat. Irodat kalau secara letterlik diartikan kehendak. Tapi kalau irodat dikaitkan kepada Allah, Bapak lebih suka memahami makna irodat Allah itu penetapan-penetapan Allah. Jadi kalau kehendak itu irodat diartikan sebagai kehendak, itu adalah diri kita. Kita yang memiliki kata kehendak. Tapi Allah itu punya irodat dalam arti punya penetapan-penetapan. Ini supaya kadang-kadang Bapak pernah juga nanya dengan beberapa guru yang pernah Bapak belajar. Ada yang mengartikan irodat di situ dalam dakwah pun sering terdengar kata-kata, Allah ingin. Allah ingin. Bapak bertanya, apakah Allah punya ingin? Seperti ingin kita? Aku bilang. Nah kata ingin dalam bahasa kita, dalam agama disebut syahwat. Nah kalau dirangkai terus semua kosa kata ini, jadi kalau irodat diartikan Allah berkeinginan, Allah punya syahwat. Aku tak bangun akan itu. Guru yang Bapak tanya juga, ya punya alasan untuk memberahkan bahwa irodat itu diartikan kehendak. Karena secara literatur, semua kitab-kitab jawi menetapkan sifat irodat itu diartikan berkehendak. Nah tapi di sini aku menggunakan kata irodat dalam arti penetapan itu untuk Allah. Kalau irodat dalam arti kehendak atau keinginan, ya itu kita. Nah jadi kata Syekh Imam Hajazi, bermula. Bermula irodat itu tiga perkara, tiga macam. Tengok ayah mana pertama. Pertama irodat tabi'i. Irodat ut-tabi'i. Apa itu irodat ut-tabi'i? Nanti di bawah. Yang kedua irodat ut-tamanmi. Yang ketiga irodat ul-haq. Jadi tengok ya. Maka yang pertama itu, yaitu irodat tamani. Irodat ut-tabi'i. Kalau dalam bahasa kita, Bapak selalu umum, kita kenal istilah. Ada keinginan-keinginan alamiah anak manusia. Jadi keinginan yang bersifat kealaman, Kemaknukan diri manusia. Itulah dia, irodat ut-tabi'i. Watak dasar alamiah manusia. Apa watak dasarnya? Yang negatif. Nah itu dia. Yang negatifnya itulah yang digambarkan oleh pernyataan iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini kalau dikaitkan kepada irodat ut-tabi'i. Itu salah satu watak dasar anak manusia. Apa pengungkapan maksudnya? Dari pernyataan iblis. Ana khairu minhu. Nah inilah yang kubilang secara psikologi, sosial. Dalam komunikasi-komunikasi sosial kita, Kita diantara kita semua butuh pengakuan dan penerimaan orang lain. Itulah irodat ut-tabi'i sebagai contoh. Watak dasar alamiah anak manusia. Tapi karena Allah yang punya irodat penetapan. Allah tidak mau kalian berdiri sendiri sebagai makhluk dengan keinginan kamu. Di sinilah berhadapan irodat ut-tabi'i dengan irodat ul-haqq. Apa irodat ul-haq? Irodat ul-haq itu, itulah penetapan-penetapan bebas diri Allah SWT. Allah buat bebas apa yang dia irodatkan. Nah di sinilah pertentangan perikmikiran. Antara hubungan kita dengan diri kita dan hubungan kita dengan Allah SWT. Nah itulah namanya irodat ut-tabi'i. Jadi kenali dulu, tadi ku bilang irodat ut-tabi'i itu adalah watak dasar alamiah anak manusia. Tapi yang sisi negatifnya itu. Tapi di sisi yang lain juga, ada juga watak dasar alamiah anak manusia itu yang digambarkan di dalam surat al-taubah tentang watak dasar Rasulullah itu. Apa itu antara lain? Harisun alaikum. Rasulullah itu sangat ingin kamu itu beriman. Sangat ingin. Jadi itu watak dasar Rasulullah yang positif. Dan itu jadi sebuah pelajaran yang kita punya untuk kita. Yang mana mau kita ambil? Watak dasar iblis atau watak dasar Rasulullah? Nah itulah diri kita ini sebagai papan yang tertulis untuk menunjukkan atau menggambarkan dua kutub watak yang berbeda juga. Jadi disinilah perlu pengenalan diri kita tentang watak dasar diri kita sendiri. Kenali watak dasar diri kita. Dalam komunikasi sosial, ini yang paling banyak aku lihat sekarang. Itu adalah hasrat ingin diakui orang lain. Ini kalau tidak dikendalikan dengan agama. Wah tindakan kita pasti tindakan istilah kayak ini hari. Aku bilang tindakan-tindakan tirani lah. Karena kita ingin diakui orang lain tanpa kita harus, tanpa mau mengakui hak orang lain. Maka muncul yang tirani itu. Dalam pergaulan begitu. Di tingkat terkecil maupun terbesar, itulah dia. Itu yang kita bislam di medan dulu. PT. PT. Pantang taktok. Jadi kenali. Ini satu. Ini akar watak yang akan menjerumuskan kita kepada perilaku iblis. Ingin diakui orang lain. Kita dalam kajian agama, kajian sikap ini. Seperti yang diungkapkan dalam ikrar sorikot. Ilahi antamaqsudi waridoka matlubi. Terjemahan bebas dari urayan ini. Aku bilang, yang kita butuh pengakuan Allah kepada kita. Pengakuan Allah kepada kita apa? Balam bentuk apa? Itulah yang dalam bahasa Quran dia bilang, Ya ibadih. Ya ibadih. Hai hambaku. Itu yang kita butuh dari Allah. Pengakuan Allah bahwa dia mau mengakui kita sudah menyatakan kehambaan diri. Dan pengakuan kita itu diakui Allah. Maka dia sebut, ya ibadih. Panggilan Allah itu panggilan kehormatan untuk kita. Ya ibadih. Hai hambaku. Tapi kalau dalam pergaulan sosial kita bilang, Hai hambaku. Apa kata orang sama kita? Apa-apa kau? Kita nyepulak. Pulak aku hamba kau. Nah jadi ada dua sisi kita manusia. Oh irodatut tabi'i. Itu keinginan-keinginan yang merupakan watak dasar alami anak manusia itu. Ingin diakui. Itu ya. Satu. Sudah itu penjelasan singkat dari irodatut tabi'i. Yang kedua baru irodatut temani. Nah inilah watak dasar atau karakter dasar alamiah manusia yang disebut dengan irodatut temani. Yaitu keinginan yang merupakan cita-cita. Nanti di bawah diterangkan. Yang ketiga irodatut haq. Nah penjelasan yang dari tiga itu apa? Maka yang pertama itu, yaitu irodat. Yang takluk, yang terkait. Irodatut tabi'i itu adalah irodat. Keinginan yang takluk, yang terkait kepada bahagian nafsu. Nah itu makanya irodatut tabi'i itu bilang watak dasar alamiah kita. Karena nafsu kita antara lain satu itu rasanya yang pertama, yang terbesar itulah. Yang terbesar tadi itu hasrat ingin diakui oleh orang lain. Nah kalau ini tidak diatur dengan ketentuan agama, tidak akan pernah diantara kita terjadi keharmonisan. Sebab aku ingin diakui, kalian mau diakui, lalu aku mau membawakan aku saja yang harus diakui. Tapi kalian punya keinginan untuk diakui, aku abaikan. Bagaimana muncul keharmonisan hubungan komunikasi kita? Ini dasar. Ini dasar yang paling besar ini kita bicarakan ya. Renungkan itu baik-baik. Renung baik-baik. Tidak usah banyak-banyak kali kaji. Karena ini akar dari seluruh problem komunikasi sosial. Kalau hasrat ingin diakui itu, tidak diatur, dimanaj, menurut aturan agama. Bagaimana itu manajemennya? Ya nantilah ya. Ini baru kita penjelasan. Berhenti cepu ya? Iya, dia turun di atas. Bentar, bentar. Bapak, Pak. Pak, suara Bapak hilang, Pak. Bapak hilang, Pak. Tentang watak dasar. Ya, ada, Pak. Ini ada suara, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Ya, ya. Sampai mana terakhir yang kalian dengar? Enggak. Urayanku tadi, sampai mana yang terakhir kalian terdengar? Irodat Tobi'i tadi, Pak. Urayanku. Urayanku. Irodat Tobi'i yang taklu kepada nafsu. Yang keinginan untuk diakui. Oh, ya. Keinginan untuk diakui. Ya, ya. Jadi, itu Irodat Tobi'i, itu sumber atau akar tunggangnya itu nafsu. Maka katanya di sini, dan keluar daripadanya itu wajib. Jadi, subjektifitas kita itu harus no. Tidak ada subjektifitas. Wajib keluar dari sana. Itu wajib. Menurut hukum wajib ilmu tasawuf. Awas, ya. Ini wajib tasawuf. Karena wajib tasawuf di sini, targetnya ingin mencapai ma'rifat. Ma'rifatullah. Karena itu wajib. Untuk bisa mengenali Allah, dan Allah sih bersedia memperkenalkan diri kepada kita, tinggalkan nafsu kau. Tinggalkan nafsu keinginan diri kau, tinggalkan. Biar aku yang mengatur, katanya. Nah, inilah ilmu tasawuf. Awas, ya. Ini ilmu tasawuf. Ini kondisi, ini pembentukan kondisi mental. Dalam kerangka untuk mencapai kualitas spiritual yang di atas. Di atas umum, lah. Kalau enggak begini, berdasarkan kitab ini tadi, kalau tidak keluar dari pandan mafsu itu, gagal. Gagal apa yang gagal? Itu. Kalau kita orang Torekot, gagal mencapai yang dimaksudkan dengan ikrar ilahi antamaksudi waridoka matludi. Kalau masih ada satu garis nafsu di atas titik nol, kita gagal mencapai satu garis di atas titik nol. Kalau ada subjektifitas kita bermain dalam beribadah, dalam mengamalkan agama ini, tidak akan dapat itu. Apa yang dimaksud ilahi antamaksudi waridoka matludi. Tidak akan. Itulah kata wajib itu. Perhatikan maka di sini yang diperhatikan apalah, untuk mencapai ini, harus diperhatikan. Introspeksi, kata orang ini hari. Muhasabah, kata orang ini hari. Agama. Murakobah, kata orang Torekot. Yaitu mengelakukan pengamatan, pengawasan melekat terhadap seluruh gerak-gerik dalam pikiran dan gerak-gerik dalam perasaan. Itu yang dimurakobah. Apa yang bergerak di sana? Ikan paus atau ikan gembung. Begitulah kira-kira contohnya. Di dalam ruang pikiran dan perasaan kita itu akan bergerak berbagai jenis ewan atau sebagai untuk menggambarkan nafsu. Maka murakobah itu, itu yang mau diperhatikan. Kemana bergeraknya arah pikiran, kemana bergeraknya arah perasaan. Kemana fokusnya. Nah fokusnya itu, itulah ilahi antamaksudi waridoka matludi dengan pengamalan zikir-zikir yang kita pelajari. Jadi, di sini mungkin banyak manusia bisa kita bohongi. Itu logika. Tapi Allah sedetik pun tidak bisa kita bohongi. Ingat-ingat itu ya. Sebanyak-banyak manusia bisa kita bohongi. Tapi Allah siapa berani bilang dia bisa bohongi Allah. Kenapa? Kita sama tahu sudah sering mendengar kajiannya. Inna allaha layan zuru ila suwarikum. Mungkunya Allah tidak memusatkan penilaiannya, perhatiannya kepada tampilan fisik-fisik kalian. Suwarikum tampilan fisik. Aku bilang. Walakin allaha layan zuru ila ulu bikum. Tetapi Allah memusatkan perhatiannya kepada hati kamu. Hati di sini, yang Bapak gunakan tadi, adalah ruang pemikiran, ruang pikiran, dan lautan perasaan diri kita. Itulah dimerokoba, diintip betul-betul. Kemana arah bergeraknya apa yang dipikiran dan di dalam perasaan? Kepada kesenangan diri sebagai manusia kah? Atau bergerak menuju ke arah yang Allah senangi? Tentu jawabannya harus didapatkan. Bahwa kita bisa melihat ke dalam diri kita. Bahwa ruang pikiran dan perasaan kita hanya remangi. Baru dapat semua makna dan nilai ilahi antamaqsudi waribauka matlubi. Di tingkat yang tertinggi dalam pembicaraan sebentar tadi aku bilang, manalah hasil tertinggi dari tercapainya makna ilahi antamaqsudi waribauka matlubi itu. Itulah tadi. Kalaulah bisa kita dengar Allah berkata kepada kita, Ya ibadih, wahai hambaku. Kalau disebut Allah, wahai hambaku. Perumpamaannya begini, Mariam. Kalaulah nenek dari nenek kita. Orang batak bilang apa itu? Nenek dari nenek kita. Apa kalau orang batak menyebutnya? Nggak tahu aku, Pak. Alamak. Empung lah, empung. Datuk, Ustaz, Datuk. Uyut, uyut. Itu orang Melayu. Orang pada naf loh, Bang Raja. Orang minum, aku bilang. Ato dari atok kita. Jadi kita, mak kita, nenek kita. Minyik. Kalau orang Minang, minyik. Kalau orang Jawa apa, Mas? Lareng. Hah? Oh, kalau di Jawa Solo, warang namanya. Jadi sekiranya. Nah, itu ya. Sekiranya, figur nenek dari nenek kita ini, dia masih tampil. Ya, oke-oke ya. Dia datang sama kita. Apa katanya? Dia panggil apa kita itu, kalau orang Jawa? Warang itu panggil kita apa? Buyut, kalau di Medan. Lebih dari buyut. Tapi si warang ini, si om Pung tadi, nyik tadi bilang, ah iya, buyut, kau memang-memang hebat, benar. Kalau begitu kata nenek, om buyut tadi tuh, cuman perasaan kita sebagai manusia. Ah, jawab sendirilah. Itulah perumpamaan. Bagaimanakah perasaan seseorang, kalau Allah memperdengarkan sama dia pengakuan Allah itu? Ya, ibadih. Ya, ibadih. sebab panggilan ini, panggilan kehormatan untuk seorang manusia dari Allah. Bagaimana mendapatkan pengakuan ini? Itulah tadi, harus mampu kita menseleksi, mensortir seluruh gerakan yang dalam pikiran, seluruh pemikiran-pemikiran, di ruang ada yang dalam pikiran, semua yang ada di lautan perasaan, semuanya itu harus kita bisa lihat. semuanya belum keluar dari batasan-batasan hukum syariat. Tidak ada yang keluar itu di dalam ruang pikiran dan perasaan kita itu dari ketentuan hukum syariat. Tidak ada keluar. Tapi kalau sudah keluar, ah, sudah tahu kita. Ini sudah melampaui batas koridor. Umat, dalam konsep ilmu tasawuf, kalau ini namanya dosa tersembunyi. Di dalam ruang pikiran dan perasaan itu disebut dosa tersembunyi. Kalau kita pelihara ini dosa tersembunyi, azab yang didatangkan adalah azab pada batin. Nampak? Apa itu yang kita bilang di Medan? Apa itu azab pada batin itu? Gugana. Gelisah galau merana. Nampak? Iya, kalau bahasa lama, aku bikin gegana. Gelisah galau merana. Jadi produk di Medan. Dangdut itu. Cuma? Lago dangdut itu. Lago dangdut itu. Tidak. Iya, lagu dangdut ya. Gelisah galau merana ya. Tapi gegana ya. Itu dia. Jadi, ini tadi yang aku bilang. Semua yang negatif dalam ruang pikiran kita, semua yang negatif dalam ruang perasaan kita, negatif menurut ilmu tasawuf, ilmu tawhid, ataupun ilmu syariah, semua itu merupakan dosa tersembunyi. Azabnya di mana? Azabnya ya tersembunyi juga pada batin. Tapi kalau kita lakukan tindakan secara fisik, mengikuti apa yang di dalam pikiran perasaan tadi, maka muncullah hukum azab zahir. Jadi, kalau masih ini belum tersortir, belum terinventarisasi kategori-kategorinya, ini sesuai dengan syariah, ini tidak. Kalau bisa ini sudah inventarisasi-nya, misalnya kalau dalam akutansi ya Rudy ya, apa namanya, aktifa dan pasifa ya. Nah, kalau belum bisa ini, mengaji kita sama malaikat pun kurasa, tak sampai dapat-dapat kita. Apa yang kelihatan? Sama malaikat gurunya. Tapi apakah malaikat sebagai guru dibukakannya pula? Tak juga dapat. Jadi kesimpulan, tugas pertama kita yang belajar kitab hikam, ini mengamati semua ruang pikiran dan perasaan. Perhatikan, cocok tidak dengan syariah, cocok tidak dengan tawhid. Kalau tidak, singkirkan. Apapun konsekuensinya. Nah, itulah. Jadi kalau aku bilang apapun konsekuensinya, ayo. Seberapa kita berani menanggung risiko sebuah pilihan kita? Coba. Inilah hidup itu. Kita dihadapkan dengan alternatif-alternatif yang banyak. Tapi siapakah yang berani menanggung risiko pilihannya? Kalau nggak berani, ya jangan belajar ilmu tasawuf. Belajar saja ilmu fikir. Kenapa? Kalau belajar ilmu fikir saja, dia itu istiqomah mengikuti aksioma formula ilmu fikir, sama. Artinya apa? Dia berada dalam sebuah kapsul. Dia berada dalam sebuah kapsul yang membatasi ruang gerak diri dia dari secara lahir. Jadi artinya meminimalisir dosa lahir. Kalau konsisten dalam mengikuti ketentuan fikir, berarti kita meminimalisir dosa lahir. Tapi dosa batis, di situ masalahnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tidak puas hanya dengan tampilan-tampilan kesolehan individual tanpa didukung oleh kesolehan ruhani. itulah ilmu tasawuf. Jadi jangan mujahadah itu dan riadah. Mujahadah berjuang sungguh-sungguh. Mujahadah itu naf. Menjuang, melawan diri sendiri. Ini nanti bahasa umumnya. Itulah urayan sedikit yang bertambah tentang erodatut tabi'i. Yang kedua erodatut tamani. Yang kedua itu erodat atau keinginan bagi segala orang yang ahdit, ahdut, tawajuh, yang salik. Jadi erodatut tamani. Yaitu keinginan yang merupakan cita-cita. Nah cita-cita itu mana? Itulah yang tadi kusahku sebut. Dirumuskan dalam kalimat ilahi anta maksudi waridoka maksidudi. Ya Allah Tuhanku. Mengenali engkau lah tujuanku. Dan ridokau yang ku cari. Nah, kalau sampai kepada ini nanti urayannya di bawah lah ini ya. Belum kurai kan. Itu target. Jadi renungkan balik ikratorikot kita itu. Dirahi anta maksudi waridoka maksudi. Tiap hari direnungkan. Karena serupanya kita makan nas, makan sehari-hari. Kita tiap hari makan. Tetapi kan tingkat kenikmatan makan itu kalau tiga kali makan. Kalau pagi makan, sore, siang makan, sore makan, atau malam. Kan tingkat kenikmatannya kan beragam kan? Kan tidak satu macam kan? Walaupun yang dimakan gulainya satu macam. Kenapa? Itu karena dipengaruhi faktor lapar atau tidak. Kenapa? Jadi enak rasa makanan itu dipengeras faktor lapar atau tidak. Kalau begitu juga dalam hubungan komunikasi kita dengan Allah, apa yang pengaruhinya? Tingkatnya adalah seberapa keinginan kita kita bisa redam menunggu apa keputusan Allah. Nah, itu lebih. Sebab tidak dikatakan berjalan di jalan saling. Tidak dikatakan berjalan di jalan Allah selagi kita membawa keinginan kita agar Allah mengikuti apa yang mau kita. Tidak bisa. Kita yang harus mengendalikan keinginan kita agar Allah siap mau menerima, memberi apa yang kita butuhkan. Nampak? Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Nah, disinilah secara umum kesalahan hidup manusia ini. Mereka lebih memperdomani keinginannya dari apa yang mereka butuhkan sebenarnya. nampak. Sul. Ya, Pak. Kau jurusan apa dulu? Jurusan apa dulu, Pak? Kalau sekarang jurusan IT, Pak. Ekonomi. IT, Pak. Ada belajar imu ekonomi kau dulu? Oh, iya, Pak. Di politenik, Pak. Ilmu ekonomi ada? Ada, Pak. Tengok aku ngambil dari sana tadi bahasa gue itu. Apa beda kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi? Awas ya, kalau aku dosen penguji enggak lulus kau kubikin. Kebutuhan yang menyesal, keinginan masih orang-orang dan kadang, Pak. Nah, itu IT, Tanjap. Kau itu orang ekonomi, ya? Kalau kebutuhan dia kan dia yang sekitar butuhkan. Yang memang betul-betul harus. Keinginan karena masih angan-angan. Nafsulah di situ. Oke. Kau benar, kamu benar. Tapi aku memberikan batasan pengertian begini. Kebutuhan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda, keinginan itu bisa ditunda. Terus dari ini. Masih angan-angan. Atau itu harus tujuh. Najikan. Jadi, harus biarkan itu. Karena mana tidak. Jadi, yang kebutuhan tertinggi kita sebagai seorang Muslim, nah, ingat nih, ingat ya. Kebutuhan tertinggi sebagai seorang Muslim. Mana itu? Dalam Quran ada kalimat begini. Allah itu maha Al-Ghoni, arti Al-Ghoni diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kaya. Tapi, konotasi kaya dalam bahasa Indonesia tidak bisa disamakan dengan konotasi makna dari Al-Ghoni sendiri. Karena Al-Ghoni pada dasarnya, Allah tidak membutuhkan apapun yang dari luar dirinya. Nampak? Al-Ghoni itu Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Jadi bagaimana ini? Kalau mau diikutkan hadis Rasulullah, takhalaku akhlaqillah, berakhlak kamu dengan akhlak Allah. Dihubungkan tadi, Wallahul-Ghoni saya artikan dan Allah itu maha tidak membutuhkan makhluk ciptaannya. Kalau dibawa ke karya-karya cendekiawan, cuman ini praktik kehidupan cendekiawan itu? Dia sudah ciptakan sebuah karya spektakuler. Karyanya itu spektakuler. Tapi dia tak merasa butuh pun kepada ciptaannya. Cuman ini? manusia apanya kita bilang itu lagi? Kalau aku bilang itu profesional. Itu mana? Itulah profesional. Diciptakannya karya spektakuler. IT misalnya. Sudah dikategori wah ini spektakuler betul karya kawan. Tapi dia sendiri enggak open sama ciptaan. Tapi dia senang hatinya melihat manusia menggunakan hasil karyanya. Kalau beginilah orangnya aku bilang barulah itu yang baru sah disebut profesional. Loh apa dalil bapak berpikir seperti itu? Tengok Rasulullah. Kalau sekiranya Rasulullah mau dia supaya dunia ini kenikmatannya seluruhnya diserahkan sama dia oleh Allah mau kasih Allah enggak? Allah mau kasih enggak Mariam? Ya Allah untuk aku kenikmatan dunia ini semuanya. Ya Allah kata Rasul Apa jawab Allah? Oh enggak boleh gitu? Enggak. Kira-kira menurut bukaanmu. Dikasih lah. Pasti dia bilang ambil untuk kau ya Muhammad. Iya karena tidak aku jadikan dunia ini kecuali karena engkau. Nampak? Tapi dalam kenyataan pengetahuan kita bagaimana rupanya? Fakta historis kehidupan Rasulullah Rasulullah Tapi kita sekarang bilang Ashadu Allah ilaha idallah wa Ashadu Allah Muhammad Rasulullah Bahagian Rasul mana yang kalian mau ambil? Semuanya adalah genggaman Allah Semuanya telah dibilangkan lahul mulkus sama wati wal milih Allah itu kerajaan langit dan bumi dunia dan akhirat Pintalah Tapi cara minta bagaimana? Maka Allah berikan fasilitas kehidupan kita berupa benda alam dan semua potensi alam Aku bilang Itu Allah sediakan baru ditempatkannya Adam dan kita di bumi ini Penyediaan fasilitas potensi alam itu diberikan kenapa? Karena Allah mau memberi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan tugas kehambaan Tugas kehambaan Maka dengan mengolah alam ini seperti apa yang ada di dalam dunia teknologi modern era teknologi modern ini semua ini harus diorientasikan kepada menunjukkan kebesaran Islam itunya tugas ilmuwan Islam itu olah alam itu tapi dengan kau dapatkan pengolahan kubukakan rahasia-rahasia hukum alam itu maka muncullah ilmuwan-ilmuwan yang kita bilang sekarang inovator-inovator penemuan-penemuan baru padahal itu semuanya merupakan erodat Allah nanti urayannya ke bawah erodat jadi kalau sudah tahu begini koreksilah masihkah kita berada dalam koridor yang ditetapkan Allah atau tidak ambil alam itu manfaatkan untuk diri kau tetapi dalam pada itu tunjukkan syukurmu tunjukkan syukur itu tunjukkan kau mengakui aku sebagai rob dan ilah alam semesta tunjukkan dengan cara bagaimana ini meluas ceritanya nanti keluar kita ke dalam aja dulu nanti kalau aku bawa kalian melebar keluar nanti pening kepalamu meriam kau gak mau lagi melebar melebar tapi awas kau keinginan kau itu salah nikmat Allah itu luas tak berhingga lalu kau batasi aku mau ngambil sekedar ini kau kita itu cerdas atau bodoh di saat nikmat Allah begitu luas katanya tak berhingga kita mau mengambil sekedarnya kalau mengambil sekedarnya untuk kepentingan apa dan siapa untuk kepentingan diri kita keinginan diri kita sebagai manusia atau untuk kepentingan memuliakan Islam dan menjaga kehormatan kaum muslim ayolah pikirkan baik-baik yang untuk apa kalian ambil istidudian untuk memuaskan keinginan kalian atau anda memenuhi tugas yang di iradatul hak cuma itu aja kalau ikan kau mau mencintai Allah kan Mariam mau lah pak bagaimana Allah mencintai kau mau kan mau bagaimana kau bisa mencintai Allah kalau tidak kau bisa menyediakan persyaratan untuk dicintai Allah coba bagaimana kita bisa berhak memperoleh cinta Allah kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri untuk punya hak dicintai Allah jadi dikaitkan dengan kaji hikam ini masalahnya sebab tidak dan dicintai Allah itu adalah masalah manajemen keinginan dan kebutuhan seorang pecinta Allah dalam batinnya hanya perlu kebutuhan saja tapi berapakah jumlah kebutuhan yang diketahuinya tidak diketahuinya juga karena itu ada doa Nabi kan Allahum marzukli wa ahli kapapa ya Allah beri aku dan keluarga ku rezeki secukupnya kalau ditanya Allah kita ya kita pun bawa doa itu Allah tanya kita berapa cukupnya sama kau apa jawab kita cukup berapa yang cukupnya kau rasa untuk kau cukup beli rumah pak cukup beli mobil cukup beli laptop itulah itulah manusia kita ya benar kau itu benar kau benar tetapi Rasulullah bilang bilang apa kalau aku bawa masuk ke dalam sebuah bentuk doa begini ditanya Allah berapa yang kau butuhkan ya Muhammad oh Rasul jawab di arti sebenarnya begini nanti kaitannya ke pembahasan yang tadi tak dapat aku menyanjungmu ya Allah sebagaimana puji sanjungmu terhadap dirimu sendiri nah dari makna ini aku mengambil tadi kalau dibawa pertanyaan tadi berapa yang kau inginkan jawab kita adalah aku tak tahu ya Allah cuma bahasa gaulnya yang kau bilang tadi meriam bahasa gaulnya itu jawab mau beli mobil ada mobil beli rumah ada rumah ya itu bahasa manusia kita tapi dalam bahasa kaji aku tak tahu berapa banyak kebutuhan karena aku tak tahu berapa banyak aku yang harus berapa lama aku hidup di bumi aku tak tahu itu jadi kau yang tahu berapa kebutuhan kau lah yang ngatur aku yang tahu tugasku satu apa mewarnai batin lahirku dengan la ilaha illallah muhammadu rasulullah mewarnai zahir batinku dengan makna dan nilai serta norma la ilaha illallah muhammadu rasulullah nah untuk urayan yang tentang ini bagaimana terpaksa pindah lagi kitab kita sirus salikin kan bagaimana norma makna dan nilai la ilaha illallah muhammadu rasulullah itu sebagai warna diri kita itu dah nanti bicara tentang perkembangan nafsu pertumbuhan nafsu di dalam berimul dan beribadah mulai darun nafsu amaratum bisu sampai nafsu tamilah itu nantilah ini kita baru bicara erodat ini ya jadi itu erodat tamani keinginan yang merupakan cita-cita jadi ada keinginan tobi itu yang dibilang amani yuhum erodat namanya keinginan yang bersifat khayalan dan mimpi itulah erodat tobi kalau erodat tamani itu sifatnya cita-cita jelas objeknya dapat dinikmati jadi erodat tamani itu adalah milik bagi segala orang yang ahlu tawajuh ahli zikir yang suka mengamalkan zikir itu akan jadi milik orang itu erodat tamani itu jadi karena itulah beban torikot itu diperbanyak zikir sepanjang waktu dalam kondisi dan situasi serta tempat manapun zikir tetap jalan apalagi kita yang dipersinam semuanya yang sudah berada pada level tarifah sudah itulah yang siapa ulul albab yaitu orang yang senantiasa zikir di sana aku menerjemahkan orang-orang yang senantiasa menyadari kehadiran Allah itulah orang-orang yang senantiasa menyadari kehadiran Allah kapan kiamat kiamat wakmudan wa'ala zunubihim dalam keadaan berdiri duduk dan berbaring tiga kata kosa-kata ini menuju apa seluruh aktivitas manusia di dalam seluruh aktivitas apapun harus harus sadari kehadiran Allah tapi mudahkah ini mendapatnya tidak seperti misal samsul pandai bawa mobil bisa samsul pandai bawa mobil bisa coba ingat ingati ketika samsul sedang bawa mobil coba ya coba ingati ya wajah mengingati sedang bawa mobil rasakan ketika samsul membawa mobil adakah samsul menyadari hubungan pembakaran yang terjadi di dalam mesin mobil dengan ruang udara yang lepas ini apa hubungan pembakaran apa hubungannya pembakaran yang terjadi dalam mobil pembakaran api apa hubungannya dengan ruang udara terbuka sehingga mobil bisa bergerak sadar gak itu ada sadar samsul waktu bawa mobil kehadiran ruang udara terbuka ini gak sadar atau gak ada hubungan ada hubungan hubungannya ada tapi kesadaran kita tidak ada tentang itu kita hanya sadar pada fokus pada tujuan kita dan suasana di sekitar kita kiri kanan kita mobil yang di kiri kanan itu kan yang terjadi ulul albab itu dia bisa saja tidak peduli sama suasana karena kesadarannya fokus kepada kehadiran Allah dalam seluruh pergerakan mobil itu inilah orang yang berada dalam kendali Allah inilah target yang mau kita dapatkan sebagai ahli tawajuh kalau tidak ini targetnya bohong itu Rudi aku bohong kalau bukan ini yang target bagaimana kau berada di setilahnya kalau dalam Quran bagaimana bisa menikmati kalimat tidak kau yang melontar Muhammad tapi aku yang melontar cuman mana bisa dapat itu lalu bagaimana bisa dapat itu inilah tadi kenali erodat dan keinginan kita itu kalau bukan itu erodat taman itu milik ahli tawajuh coba baca kitab itu siapa ahli tawajuh ya kita yang kita selalu mempraktikkan tapi targetnya apa kenali itu target itulah niat itu apa niat kita di dalam tawajuh itu yang mau ditarget senantiasa sadar akan kehadiran Allah sebagai penggerak pengelola pengayom dinamika alam dan manusia sadar sadar makanya sadar kita berada di bawah pengendalian Allah tapi itu bahagian kedalaman batin baru baru nanti kita bisa membangun apa yang aku baca di Quran muhammadu rasulullah walazina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bayna'hum yang fokus mau dibicarakan ruhama'u bayna'hum kalau betul target tawajuh itu yang seperti aku bilang tadi menyadari kehadiran Allah sebagai rob dan ilah alam semesta kalau dalam arti bahasa aku selalu binam menyadari kehadiran Allah sebagai pengelola kehidupan alam dan manusia sadar itulah target baru kita bisa membentuk komunitas muslimin yang ruhama'u bayna'hum berkasih sayang sesama mereka cobalah kalau dari sini aku serahkan sama kalian untuk melihat kenyataan kehidupan internal kita kaum muslimin adakah kalian lihat suasana ruhama'u bayna'hum itu aku menerjemahkan lagi menguraikan makna ruhama'u bayna'hum pernah aku dialog sama dokter Bobby disini aku bilang ruhama'u bayna'hum dalam penerjemahan aku bilang mesra mesra bersama Allah kasih sayang sesama kedua warga itulah dia Muhammad Rasulullah walahhi nama'ahu dan orang-orang yang menyertai Muhammad itu asyidda'u alal-kufar dalam arti terhadap pihak di luar Islam kita punya prinsip punya prinsip jangan tidak punya prinsip jadi tidak ada abu-abu diantara kita dan mereka yang ada hitam atau putih dalam soal akidah nampak dalam soal dunia mari kita bekerja sama asalkan mau kita betul-betul mencapai kehidupan yang suasana yang apa istilahnya nyari dokter Bobby apalah bahasaku ayo kita kerjasama kita ayo kita kerjasama kalau lawannya homo hominilupus kalau gagal itu nah iya tadi kalau ruhama jadi maka bagaimana tadi aku bilang asyidda'u alal-kufar kita punya prinsip tapi dalam kaitan apa berprinsip dalam soal akidah tapi kalau soal kebutuhan hidup duniawi mari kita kerjasama supaya apa yang kita bilang kehidupan sejahtera itu bisa kita nikmati ayolah nah dengan urayanku ini kalian lihatlah kenyataan kehidupan sehari-hari ini dimana gagalnya ini di pangkalnya itu tadi tidak bisa membedakan antara erodat tabi'i erodat temani itu tidak bisa sesama muslim aja gak mampu kuliat membedakan erodat temani mana-mana erodat temani mana erodat tabi'i di dalam dirinya jadi kalau tak beda ya itu makanya muncul apa ego kita masing-masing ego individual dan ego kelompok asobiah jadi kan itu realita hidup kita hari ini asobiah kan nampak lalu kita ngajih hikam yang kita mau bentuk ini komunitas apa ayo fikirkan dokter bobby bilang 18 tahun lalu masih ingat dia kalimat-kalimat yang diperdengarkan di pulau beraya katanya sama kami dan keluarganya 18 tahun yang lalu dia masih ingat kalimat-kalimat yang kita bicarakan di pulau beraya tapi apa yang terjadi dokter bobby di antara kita yang sama duduk di pulau beraya ayo jujur aja ini betul-betul pekerjaan yang kata dokter pekerjaan membenah dunia kedokteran yang paling sulit bukan apalagi dokter membenah aku agaknya jauh lebih sulit iya pekerjaan terberat tersulit dalam dunia kedokteran kata dokter bobby pekerjaan membedah nah sekarang kaji tasawuf itu membedah diri sendiri bagaimana lah kau enaknya mengkoyak kulit kau dengan pisau silet pisau silet kau koyak kulit kau enak apa kalau enak kau rasa bisa lah kau bedah ini tadi diri kau jiwa batin kau obat bius obat biusnya ini tidak biusnya ini tidak ada bius tak ada kalaupun ada obat biusnya keyakinan jadi cerita bapak ini sikitnya tujuannya untuk menyadar kita Allahumma inmi do'nifu ya Allah sungguhlah aku ini sangat lemah menjalankan perintahmu nampak sungguh aku sangat lemah memenuhi apa yang kau tetapkan ya Allah sungguh ya Allah aku rasa ini do'a yang seperti pengakuan kelemahan diri ini agaknya jauh lebih efektif dari do'a-do'a yang misalnya seperti ini misal kalau aku ini misalnya dalam posisi itu dalam pirkada ya Allah melangkah aku jadi wali kota medan misalnya jadi kita terus langsung lagi jadi irodat temani irodat keinginan yang merupakan cita-cita yang merupakan milik ahli tawajuk dalam bahasa umum ahli ibadah yang konsisten istiqomah mengerjakan ibadah lahir dan batin yaitu ibadah secara umum dan ibadah batin secara khusus yaitu zikrullah asli tawajuk yang salik yang salik mereka itu salik artinya penempuh jalan Islam itu modernnya populernya pengertian yang kubuat salik itu penempuh pemangku jalan Islam pemangku Islam penempuh jalan metodologi Islam di dalam semua aspek kegiatan hidup anak manusia kembali semua aspek itu kita sudah pernah belajar tentang ada empat hukum yang ditegakkan empat pilar hukum yang ditegakkan di atas fundamen kalimah la ilaha ilallah hukum ibadah hukum mu'amalat hukum munakahat hukum jinayat ini empat aspek hukum kalau cabang ranting yang mau diurai tak terhingga nanti ini yang mau kita tegakkan ini yang tugas kita yang kubilang selalu muliakan kesucian Islam kebenaran Islam jaga kehormatan kaum muslimin nah ini komunitas yang mau dibangun lewat kitab hikam bukan kebesaran diri kita yang mau kita kedepankan kebesaran Allah tunjukkan takabirhu takabiroh besarkan dia sebagaimana kebesaran dirinya jangan besarkan diri kita dengan menumpangi kebesaran Allah wah itu penjahat besar penjahat besar membesarkan diri dengan menumpang menunggangi kebesaran Allah wah itu kalau hukumannya pura saja lebih dari hukuman penggal apalah dokter Bobi dengan zat kimia dileburkan diam cuman kalau penggal masih enak kurasa ini kalau itu ditungganginya kebesaran Allah untuk membesarkan dirinya di tengah komunitas sosial hukumannya hukumannya ada kimia yang dicurahkan ke kepalanya mengalir ke bawah habis melarut semua hilang jasa pakai alat apa itu dulu itu dulu zaman apa itu pak zaman katolik roma masih berkuasa hukuman inquisisi dari paus bagi pelaku bidah bidah yang keluar daripada kekatolikan itu gak loyal lagi kepada katolik roma salah satu hukuman pengadilan inquisisinya memang begitu disiram apa namanya asam pekat atau kakinya dirantai kepala ke bawah habis itu diturunkan pelan-pelan ke kolam asam pekat begitu udah tercelup ditarik ke atas tinggal tengkoraknya coba dulu nanti susun hukumnya seperti itu kalau satu saat kita butuhkan ini karena ini kalau yang tadi itu itulah yang aku bilang Allah bilang Allah itu maha tidak membutuhkan makhluk ciptaannya sedangkan kamu kamu sangat butuh kepada Allah jadi kebutuhan kita itu Allah bukan apa yang kita inginkan nah jadi apabila kalau menurut konsep asaf ini siapa yang menyimpang dari yang aku bilang tadi itu pantas dihukum mati secara yang seperti dokter katakan itu tapi nanti dengan sok moralis sok manusia orang yang nyari maka konsep hukum yang seperti kita bilang tadi akan disuruh apa dokter langgaran hak asasi manusia jadi hak hak Allah kau langgar kau ketawa aja ya gue kalau oksigen ini dicabut Allah dari ruang udara apanya kejadian dokter oksigen dicabut dari ruang udara happy hipoksi ya mungkin mungkin apa gak bisa bisa gak oksigen bisa udah sering udah sering aku ngeliat orang yang tak bisa lagi mempergunakan oksigen macam ayam dipotong lebih buruk jadi itulah Allah apabila kita renungkan dalam-dalam seperti yang diuraikan dalam maksudkan di urayan-urayan yang keluar dari ikam ini sebenarnya yang harus muncul di dalam kedirian kita yang paling dalam itulah tawaduk sesama kaum muslimin tadoruk kepada Allah rendah hatilah sesama kaum muslimin dan menghinakan dirilah di hadiran ketuhanan Allah itulah simpul kajik itulah baru di pintu gerbang makrifat baru sampai pintu gerbang belum dibuka pintunya kapan bisa sampai di pintu depan pintu gerbang itu kalau kita macam tadi tawaduk sesama orang mu'min tadoruk menghinakan diri kepada Allah yang dokter lihat kenyataannya bagaimana dok kita ini sekarang kita seperti yang sering datuk tulis itulah maju tak gentar membela yang bayar ya itulah tapi kita harus berbeda dengan mereka orang pikam itu harus bisa berbeda dengan masyarakat sekitarnya kalaupun perbedaan itu harus perbedaan batin ya itulah yang harus dijaga pada akhirnya perbedaan batin kalau secara fisik kita bisa sama mereka punya baju kita punya baju cuma warna warna saja yang bedanya tapi batin apa beda warnanya gitu kita orang yang melatih diri untuk menghinakan diri kepada Allah jadi kalau ini kita lakukan itulah itulah kemauan ulama yang menulis kitab ikamin artinya uraya-urayanya tak ada tujuan akhir kecuali itulah kinahkan diri kalian kepada Allah rendahkan hati sesama orang mu'min selesai baru dapat saya bilangkan yang suasana hidup yang tadi ku bilang mesra bersama Allah kasih sayang bersama bersama keluarga sudah satu jam Mariam sudah Mariam satu jam sudah Pak tambah tanya-jawab sudah tanya-jawab kau yang bilang satu jam aku ikuti satu jam tambah setengah jam untuk tanya-jawab ya ayo Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama materi dari Bapak nah sekarang kita masuk sesi kedua ya lebih kurang setengah jam ke depan boleh pertanyaan dalam bantu chat akan saya bacakan nantinya dan boleh bertanya langsung kepada Bapak nah kalau bisa bertanya itu sebutkan nama dan alamat ya asal ya supaya teman-teman yang lain tahu terutama apa yang pernah bergabung ya dipersilahkan saya akan bacakan chat pertama ya dari Bang Rudy oke Pak Pak apakah dengan mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu sudah masuk irodatul hak itu pertanyaan dari Bang Rudy Pak silakan Bapak Bapak bisa dengar Pak Bapaknya lagi minum ilang kayaknya Bapak ini kan halo Pak bisa dengar Pak Bapak Bapak nggak dengar ada pertanyaan Pak dari chat dari Bang Rudy Pak apakah dengan mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu sudah masuk irodatul hak silakan Bapak yang mana yang mana aku bacakan ulangi Pak apakah dengan mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu sudah masuk irodatul hak oh iya iya disana itu nanti kita bicara takdir nanti ya tapi sudah masuk dalam lingkaran irodatul hak karena waskur ne'mat allahi ilaikum syukurilah nikmat Allah atas kamu kan gitu kan maka itu irodatul hak maka kalau itu terrealisasi dalam diri kita ya masuk dalam irodatul hak sudah masuk dia tapi perlu agaknya lebih diperluas diperluas masalah ini tadi kita bicara hikam berarti bicara tentang kondisi mental batin kita kata syukur disana itu sebenarnya kalau dari sini ilmu tasawuf hakikat syukur menyadari 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 segala sesuatu yang mewarnai diri kita itu karunia Allah itulah syukur sadarilah apapun yang mewarnai itulah syukur hakikat kalau syukur syariah syukur syariah menggunakan nikmat Allah kepada apa yang Allah suka tidak dia menggunakan nikmat yang Allah berikan itu kepada apa yang Allah suka ingat juga definisi nikmat segala yang menyenangkan pikiran menyenangkan perasaan menyenangkan badan itulah nikmat maka gunakan itu semua itu semua yang menyenangkan pikiran kau itu menyenangkan badan menyenangkan hati kepada apa yang Allah suka puncak kesenangan Allah yang kita kita mau dia suka dia kita lakukan itu tadi jaga kesucian kebenaran Islam apa tadi aku bilang meninggikan kebenaran kesucian Islam menjaga kehormatan kaum muslimin itu kesenangan Allah yang paling tertinggi untuk kita lakukan jadi semua nikmat itu gunakan itu untuk menjaga kesucian kebenaran Islam melindungi kehormatan kaum muslimin terlalu besar itu ya oke cobalah ayolah kita tinggikan kalimah Allah di dalam keluarga kita sendiri kita hormati semua kaum muslimin di sekitar kita coba itu yang di bawah lagi jadi urutannya makin banyak ke bawah tapi dua inilah yang tertinggi sama yang menengahnya itu sebenarnya gini Pak yang paling tinggi nilainya itu apakah kita dengan menyadari semuanya itu yang Allah berikan segala gerak-geriknya kita itu dengan tingkat yang Bapak bilang tadi kita 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 memang sadar setiap saat itu memang diawasi Allah kan tapi memang kesadaran kita kepastian kitanya itu bahwa memang sudah benar yang kita laksanakan itu itu yang datangnya dari Allah itu itunya yang sekarang kepastian itu Pak nah untuk mencapai kepastian itu contoh dunianya aku bisa contoh kalau kita sudah berada pada seseorang itu sudah berada pada puncak keridaan Allah itu gerakannya lahir baki apabila seseorang sudah berada pada puncak keridaan Allah kondisi orangnya bagaimana batinnya dirinya ibu dimana ibu dimana ini siapa yang mau kok ada suara masuk iya dengar kan saya ngambilnya ya iya lanjut Pak lanjut saya ngambil kuncinya kesana sekarang ini peserta ini Pak ada yang masih apa ini oke jawabanku tadi terdengar apa enggak aku bilang pertanyaan tadi jawaban ini apabila seseorang sudah berada di puncak keridaan Allah itu bagaimanakah diri dia di dalam pergerakannya sebagai manusia aku bikin contoh sebagaimana pesawat punya pilot pilot otomatis ya ya dok pilot otomatis pilot otomatis nah kalau dibawa kepada diri kita kalau namanya pilot otomatis kan tidak ada lagi pilot manusia ini yang cuman menjelaskannya menurut ilmu dokter dokter pilot otomatis itu dalam tubuh kita namanya salah satu sistem walaupun sebetulnya semua sistem itu nanti harus bertopang dari situ namanya misalnya ANS Autonomic Nervous System Sistem Saraf Saraf Otonom walaupun ini ceritanya Saraf tapi dia nanti semacam menjadi tulang punggung dan memang kenyataannya secara letterly urusannya sama tulang punggung dia berurusan dengan berbagai macam sistem yang lain yang itu sebetulnya kalau manusianya sadar diri atau dokter-dokternya sadar diri bahwasannya itu memang sesuatu yang otonom dan hampir-hampir di luar daripada kendali volunter atau kesadaran gitu misalnya sistem endokrin atau sistem perhormonan ya habis itu sistem imunologi sistem imunologi sistem ketahanan tubuh gitu melawan virus melawan bakteri segala macam mengenali benda asing ini semua sebetulnya bukan hampir-hampir lagi memang senyata-nyatanya kalau mau diresapi itu di luar daripada gerak daya istiari yang yang dikendalikan secara apa secara sadar maksud itu hampir-hampir ya kita paling hanya memberikan apa misalnya misalnya siapa sih yang bisa misalnya dalam corona ini spesialis mana yang bisa menghentikan atau memastikan tidak terjadi badai sitokin di saluran pernafasan yang gak ada mau dia pakai obat dewa pun istilahnya namanya steroid gitu kebanyakan masuk juga ventilator habis masuk ventilator berjumpa dengan Allah kebanyakan artinya banyak yang unpredictable kata dia paling ngomongnya dokternya kita cobalah dulu bu kita cobalah dulu pak begitu itu jadi memang itulah sistem tadi sama dengan dipilot juga pilot itu cuma menaikkan sama menurunkan pesawat aja kalau udah sampai pada ketinggian jelajah ya ketinggian jelajah yang optimal itu yang main itu adalah sistem otomatis pilot otomatis kalau dia duduk-duduk aja disitu paling cerita-cerita begitu itulah 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 contoh dari sudut ilmiah tapi kalau dalam bahasa tasawuf inilah orang yang sudah pada tingkat fanaul fana minimal fanaul fana bisa naik lagi itu yang dibilang bako bila berkelanjutan bersama Allah itulah kesadaran tidak pernah dia tahu bahwa ini kata-kataku enggak pernah tahu tapi dia tetap aktif dalam kehidupan sosial tapi suasana rohaninya itulah dia jadi ini memang ini harus dibuka aku berani aja buka terang-terang semua cerita ini kalaupun mungkin sejumlah buru akan mengkritik aku 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 resikonya apa boleh buat ketimbang selama ini kita disekoki dengan teori-teori tetapi yang membuat kita hidup dalam mimpi ilusi halusinasi dokter aku itu yang kurasakan selama ini banyak sekali aku dengar ternyataan guru-guru yang aku belajar sengaja tapi kok dibawa bermimpi sama ilusi halusinasi aku ini aku pikir aku gak mau aku merontak karena berdekatan dengan Allah itu nah itulah tadi dia menjadi seperti otomatis semua sistem nah tapi kalau sampai sini itu yang tadi dalam terminologi pasau disebut orangnya pada tingkat tertinggi bako dillah berkeranjutan berkekalan terus bersama Allah minta cintanya datuk baru minta cintanya itu datuk diumumkan dengan yang tadi di apa nama di materi al-hikam tadi tentang ketiga irodah tadi irodatul tabi'i tamani sama irodatul haq nah datuk di dalam perjalanan atau manzilah manzilah menuju irodatul haq itu di dalam tabi'i dan tamani tentu disitu ada yang namanya apa kita sebut jenis-jenis pogut pogut nah kira-kira datuk bisa dijelaskankah di dalam realita kehidupan pada irodatul tabi'i itu pogut yang nyatanya apa pada irodatul tamani itu pogut yang nyatanya apa karena pogut-togut ini adalah berhala-berhalanya yang mau ditumbangkan sebelum bisa sampai kepada irodatul tabi'i pada irodatul tabi'i pogutnya yang terbesar tadi sudah aku bilang hasrat ingin diakui oleh orang lain dia begitu besar hasratnya untuk diakui oleh orang lain dalam pergaulan sosial itu terbesarnya jadi kalau pantang tak direndahkan kawan cuma kira-kira orang orangnya pantang tak top direndahkan kawan apa yang terjadi baper paling dia akan baper bawa perasaan baper dulu bawa perasaan dia punya hasrat pantang tak top tau-tau nampak datang orang merendahkan dia reaksi rohaninya apa reaksi fisiknya bisa apa itulah tohut terbesar dalam erodatut tobi'i ingin diakui eksistensi dan peranannya itu yang terbesar tohutnya yang erodatut tobi'i karena iblis kenapa protes karena dia kehilangan merasa akan kehilangan eksistensi dan perannya sebagai guru malaikat dengan dicutakannya anda mbak nah itu erodatut tobi'i tohutnya kalau erodatut tamani rasose kita bilang orang medan rasose apa nah itu wihidatul wujudnya disalah tafsirkan salah di dalam memahami wihidatul wujud wihidatul suhud lahirlah macam peraun ana rabbukumul a'lal itu erodatut tamani itu yang berbahayanya seperti yang sudah pernah kita dialogkan beberapa hari yang lalu kesamaran diantara sifat dengan zat nampak nampak ada yang lain silahkan tapi tolong simak simak oh iya silahkan assalamualaikum warahmatullahi rukat untuk semua khusus bapak siap-siap bapak udah ke Jogja di Solo mantap berkat keluar berkat keluar baru ya gini pak mau nanya pak apakah untuk mencapai iradatul hak itu kita harus menzerokan nafsu kita itu satu yang kedua kira-kira minimal kita di tingkat mana yang harus kita capai karena kita begitu banyak godaan-godaan ini dan sebagainya minimal kita itu di posisi mana kita harus berada demikian pak terima kasih pak kali itu pertanyaannya bapak jawabannya tentu membagi atas tiga bagian pada tingkat pikir pada tingkat pikir yang harus kita bisa dapat meminimalisir meminimalisir dosa di tingkat pikir dosa yang zahir diminimalisir satu kalau pada tingkat tasawuf meminimalisir tekanan sifat tercelah atau mazmumah berupa ujuk sumah takhebur sama dan sebagainya kita bacalah referensi tasawuf itu sepuluh sifat yang tercelah atau yang mazmumah itu diminimalisir tekanannya ketajamannya caranya meningkatkan kekuatan sifat mahmudah untuk mencapai ini menurut ilmu tasawuf itulah peranan daripada ibadah dan zikrullah zikir yang punya metodologi bukan zikir yang tidak punya metodologi karena zikir yang tidak punya metodologi itu itulah yang biasa diwiritkan orang habis sholat Allahumma anta salam wa minkas salam semua kita semua kelompok kita tengok membawakan zikir itu itu namanya zikir hasanah zikir hasanah ini tidak punya metodologi tapi zikir orang torikot tasawuf itu punya metode jadi untuk mencapai apa yang kita bicarakan ini tanpa zikir punya metodologi boleh dibilang sangat kecil kemungkinan diperoleh begitu kecil sekali jadi dari dari semua metodologi zikir dan ibadah ibadah umum dan metodologi zikir spesial tadi sampai lah kita di gerbang atau halaman tawhid nah disini peranan guru sudah tak ada lagi kalau sudah berada di halaman tawhid peranan guru tidak ada lagi itu sudah terserah irrodatul hak apa takdir yang dia tetapkan pada orang seorang ini kalau penjelasan ilmiah contoh ilmiah yang macam tadi itu saja apa yang kalian gunakan seperti yang diterangkan dokter Bobby tadi pada tataran halaman tawhid irrodatul hak semata yang berjalan dalam bahasa dakbah umum takdir Allah yang berlaku siapapun tidak bisa menolak takdir siapapun tak bisa mengalahkan takdir nampak setelah itu barulah jadi pesawat otomatis pilot otomatis kalau bahasa dunianya pilot otomatis jadi pesawat itu terbang tapi kalau dalam bahasa tawhid itulah yang dibilang dalam surat wamaromaita izromaita walakin allah ramah bukan kau yang melontar Muhammad tapi Allah yang melontar itu yang mau dicapai itu lah raja bagaimana kita berada dalam lingkaran ayat wamaromaita kesadaran kita bisa melihat kita bisa melihat sendiri bahwa wamaromaita izromaita itu sedang berangsung pada diri kita bisa harus dapat itu kalau tidak tidak ada gunanya agama ini dipelajari itu itu yang bisa Bapak jawab untuk raja jadi inti jawaban Bapak kalau ibadah syariah ibadah jasmani sholat puasa yang dikenalkan alih-alih pikir yaitu satu ketentuan yang berlaku umum kaum muslim siapapun itu orangnya siapapun klaster orangnya wajib semua rukun islam yang lima itu ditampakkan dalam kegiatan jasmaninya tapi dalam konsep ikan ini nah itu orang-orang yang bermujahadah yang akan menikmatinya jadi disini intinya mujahadah kesungguhan untuk mengalahkan dorongan-dorongan kenegatifan dalam diri hasrat-hasrat negatif ini hanya dengan jikir ya itu yang bisa Bapak jawab sementara ini Pak berkaitan dengan kira zatut sahab ya tadi Pak kadang dalam kondisi orang yang memang sudah diperbudak oleh nafsunya bahkan tidak menyadari dia dalam keadaan keinginan untuk diakui atau menjaga eksistensinya padahal dia rasa dia sudah dalam kira zatul hak juga dia merasa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya dalam dalam kebatinan dia dalam kondisi hati yang dalam keadaan sesat itu dia memang tidak menyadari gitu Pak memang pada kondisi ini makanya yang kita harap itu adalah penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala karena kondisi ngaji mungkin ini pahamlah kita semua kan mungkin sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ada tiga kehendak yang ada dalam hati kita tapi dalam kondisi mungkin jauh dari Bapak jauh dari guru dan terpaan cobaan dunia yang kehidupan dunianya sangat dahsyat mungkin kita bisa lupa hanya penjagaan Allah yang bisa menyelamatkan kita yang kita ingin saya ingin tanya Pak kira-kira bagaimana supaya kita bisa terus dalam koridor apa namanya dalam penjagaan Allah bagaimana untuk kita menggapainya itu Pak ya itu tadi jawabannya tetap dua jawaban secara hukum syariat yang nyata yang lahir jasmanya kita harus bisa mengendalikan seluruh tindakan-tindakan kita agar tidak keluar dari batasan hukum Islam dalam persoalan apapun jadi istilahnya batas halal haramnya kita harus tetap berada dalam ruang yang halal jangan keluar karam itu itu jawaban secara syariat untuk pertanyaan Junaidi tapi kalau dalam bahasa tasawuf untuk mencapai apa yang diingit dikanyakan Junaidi ini mau tidak mau harus berada di bawah bimbingan seorang mursid untuk memperkenalkan kenakaragaman warna pelangi dalam diri kita itu ini wajib ini dibawa bimbingan mursid mursid yang tahu itu apa yang sedang terjadi dalam ruang spiritual kita soul ya ruhania kita mursid itu harus tahu kalau enggak enggak seperti dokter kalau dokter tidak bisa mendiagnosa penyakit pasien terapi apa yang mau dilakukannya begitu juga mursid kalau mursid tidak tahu penyakit batin murid terapi apa yang bisa diberikan mursid jadilah murid dalam sebuah kebingungan jadi jawabannya singkat tadi untuk mencapai yang dari ilmu tasawuf kita harus menyerahkan diri di bawah bimbingan seorang mursid tapi ini kan kembali ke teori pertanyaannya adalah dimana menemukan seorang mursid itu pertanyaan ini hari dokter bobby dengar nanti mursid entah apa yang katanya segera oke ya datu itu melanjutkan yang tadi tentang apa tadi tentang topo tadi itu ya apa namanya kira-kira kalau di dalam dunia atau orang dalam pertarekatan pertasawufan sendiri apakah berbeda manifestasi togut itu di tingkat dan irodatul tabiyai dan irodatul tamani di dalam perjalanan dia menuju irodatul hak tapi ini di dalam apa namanya ring-ring dalam pertasawufan pertarekatan dibandingkan dengan orang-orang yang tak pertasawuf atau pertarekat beda memang beda tampilan togutnya itu ya kalau bedanya ini kalau di tingkat irodatul tabiyai seperti contohnya dalam dunia nyata togut itu seperti harimau yang ganas itu contohnya di irodatul tabiyai togutnya itu harimau yang ganas tapi ketika di irodatul tamani harimaunya bukan harimau tapi secantik seganteng malaikat secantik bidagari ini togutnya paham paham datu paham ya paham di irodatul di irodatul tamani harimau itu berubah seganteng malaikat secantik bidagari cuman tak bisa terjebak belum sampai lagi ketika akan menjelang iradatul hak wah lebih halus selain selain itulah yang ditakut iya tapi itulah kembali kepada syariat yang saya bapak bilang tadi Jun kita harus berada di bawah bimbingan seorang mursyid yang kita percaya kita gak percaya gak ada guna bimbingan itu kan jadi mencari mursyid yang kita percaya baru bisa aman dari semua pertanyaan kita balik-balik duras naik ke langit turun ke bumi juga cerita itu setinggi apapun kita cerita hakikat tetap kembali kepada ketentuan syariat capek yang mengaji buang waktu kata orang itulah yang bisa kita baik ada lagi yang mau bertanya silahkan maaf bang kardi ya bang kardi ini baru masuk silahkan bang kardi bang kardi apa kabar bang kardi jangan kau suruh menanya oh iya dia udah ditanya levelnya salah kalau bang kardi kau suruh nanya aku gak bisa jawab oh iya iyalah iya pak aku nanti ya pak yuk yuk silahkan ini singkat aja bisa gak kita dalam keadaan sadar mengingat Allah sekaligus maksiat sama Allah batin bisakah kita dalam keadaan kesadaran mengingat Allah tapi sekaligus juga dalam waktu yang sama bermaksiat kepada Allah bisa gak gitu bisa karena itulah cobaan itu tak pernah berhenti bisa tetapi masalah siapa yang harus menang kesadaran kita kepada Allah atau gangguan itukah yang bisa dikalahkan atau dia yang mengalahkan kita nah itu yang kubilang tadi dimurokobahkan diintip terus karena itu dua yang bertarung terus bertarung itu sampai sakratul maut jadi mengenali mana yang mengganggu itu tohut kata dokter Bobi tadi mana kesadaran yang bertuhan jadi jawabnya bisa itu terjadi pada saat kesadaran kita kepada Allah eksis tapi juga maksiat kepada Allah juga muncul nah disitu kan pada saat-saat kita memang betul-betul tidak berdaya gitu pak di satu sisi kita memang betul-betul ingin keluar dari maksiat di satu sisi betul-betul didapat kayak itu dia jawaban aku mau pada saat kesadaran kita menyadari ketidakberdayaan adalah milik diri kita disinilah kau bilang ilahi 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 antama maksudi waridha kamaklubi pada saat terpuruk itulah ilahi antama maksudi waridha kamaklubi cuma inilah teori ilmu untuk penyelamatan diri kita terhadiran diri dalam kondisi yang kau bilang sadari ketidakberdayaan diri dihadirat Allah itu kalau itu senantiasa terus mewarnai batin kita lah hawla wa'ala quata illa billah itu itulah pemaknaan apa kenyataan lah hawla wa'ala quata illa billah itu kita bisa melihat kesadaran kita akan ketidakberdayaan kita berhadapan dengan kemaha perkasaan Allah yang mempunyai irodat sulhaq tidak berdaya nah ketika rasa tidak berdaya ini muncul sanalah kita iya karena ambudu iya karena setahin kata awak terus jadi supaya yang mengganggu tadi itu bisa hilang dia atau dengan kalimat ilahi antama sudi waridokam matulubi setiap kita terganggu ilahi antama sudi waridokam matulubi itu kalau mengalami gangguan yang kau rasakan itu jangan dilayani gangguan itu di-delete kalau bahasa komputer jangan di-tipek kalau di-tipek di bawah itu masih ada dia tersembunyi kalau di-delete hilang dia oke ada lagi ada lagi langgap masih ada para jamah sekalian kalau tidak ada biar kita tutup tapi kalau masih ada yang mau bertanya silahkan masih dikasih waktu atau tutup dulu oh iya kita tutup dulu ya pak ya nanti siapa yang mau bisa boleh ya oke pak silahkan pak doa pak enggak kalau aja tutup doa oh iya baiklah jamaah sekalian untuk pertemuan kita ketiga kali ini kita cukupkan sampai disini sekedar informasi bagi jamaah yang belum bergabung dalam majlis salim nur ala nur kalau ada butuh informasi mengenai pengajian kita ini boleh jawab peri saya di 0813 6109 1249 0813 6109 1249 untuk informasi mengenai link dan waktu pengajian ya akhirnya kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan hamdallah alhamdulillah irabila alamin subhanallah ma'bihamdik asyadu'ala inha'il asyadu'ala 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan pada teman-teman sekalian yang masih mau bertegur sapa dengan sesama jamaah atau sesama guru dipersilakan bagi yang juga ingin mengundurkan diri dipersilakan ya papa ya tuan kardi sabar balik sabar balik sabar balik sabar balik sabar balik nanti banyak yang protes tapi belum aku sampaikan sama keluarga di rumah ini bahwa kalau boleh aku senan besok sudah berangkat dari solo di kemedan tapi belum baru inilah aku mau perdengarkan suaranya entah dokter sama aku tak tahu kalau orang ini tak mau ngirim aku mau tak pulang-pulang aku tak aku belum punya sayap bisa terbang sendiri itu tempat Lisna ada dekat oh iya Pak Lisna ada dekat Jawa Timur jauh lah kita Jawa Tengah Jawa Timur Lisna jauh lah Lisna ini alamat praktek dokter Bobi jalan apa jalan embarkasi haji solo ini alamat praktek dia mana tahu dokter Lisna ke solo Bobi itu kontak dong sama dokter Bobi aku banyak juga dikuliahi dengan masalah teori aku puncul jadi nanti aku lebih pintar dari kalian sebagai dokter aku puncul jangan sedih jangan pakai hati iya bapak ini ada bergabung teman saya dari Malang Kabupaten Malang ini ada dokter Uswatun Hasanah namanya oh iya tadi itu anak saya namanya Assalamualaikum 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 kemudian ini anak saya yang perempuan Afifah Afifah Assalamualaikum sudah besar sudah selesai kuliah sudah selesai baru selesai aku selesai apa dia kedokteran Alhamdulillah sudah makin banyak dokter ini Raja bisa bikin rumah sakit bisa bikin rumah sakit bisa bikin rumah sakit bersama di Medan apa enggak Insya Allah bisa kalau Lisna pulang ini Lisna enggak pulang pulang bang iya loh tanya sama Bang Mildi Bang Raja Bang Mildi bang Mildi bang Mildi bang Mildi bang Mildi bang Mildi bang dipanggil bang sama bang Raja iya iya Alhamdulillah selamat-selamat kak ya insya Allah mudah-mudahan ini pengajian juga diikuti sama beberapa temen yang dari Malang oh begitu ya ya tapi mohon maaf mohon maaf kalau kata bahasa Medan kata bahasa Medan Bapak tidak pas dengan kata kerama orang di Jawa mohon maaf iya 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 mohon maaf tahulah Dr. Lisna tahulah kita orang Medan ini aku di Solo kan aku ngiri-ngiri sedap ngomongnya ini salah-salah ngomong orang Medan itu kok enggak 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 teman-teman disini kalau Lisna ngomong aja tergelak-gelak mereka lucu lucu katanya terima kasih banyak Bapak iya sama-sama saya Rusli Pak Rusli dari kawan sekantor juga gabung di kajian pagi ini Pak Alhamdulillah ya kawan saya Alhamdulillah di acara ini kan izin Pak kawan sekantor siapa saya Pak terjun Pak Tundedi oh ya Pak kan baru kalau gitu ya 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 terus apa ada yang mau dibicarakan ya Allah ya Tuan Guru Tuan Guru Kardi Tuan Guru Tuan Guru Kardi senyum-senyum aja apa maksudnya itu bukan Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru sudah lama tidak dengar cakapnya nih kita bisa dengar itu raja ya Pak mudah itu tadi yang pernyataan raja itu tadi mudah mengatasinya Bikin lagi reuni kita Ini sampai reuni juga nih Pak Nggak saja sampai reuni juga Reuni via Zoom Bapak Dr. Uswatun mau perkenalkan diri Oh iya silahkan Alhamdulillah Monggo Mbak Dia sungkan tadi Pak Monggo Mbak Uswatun ini teman baik saya Kepala puskesmas mana ya Poncokusumo kalau nggak salah saya Poncokusumo itu mau dekat ke Bromo Monggo Dr. Uswatun Ini dia Monggo Mbak Iya Mbak Dr. Uswatun ini juga sudah punya klinik dia Alhamdulillah Kliniknya lumayan besar ya Klinik bersalin Mbak Klinik apa Monggo Mbak Ini dia Monggo Mbak Silahkan Mbak Uswatun Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Uswatun temannya Mbak Lisna Malang Ahlan wassalam Mbak Terima kasih Di Poncokusumo tak Mbak ya Poncokusumo Pak Iya Jadi kalau mau ke Bromo bisa lewat di tempat Mbak Uswatun ini Kalau ke Bromo hubungi saya Mbak Uswatun sudah punya klinik juga tah Yang punya klinik dokter Bobby Faisal Di Solo tak Pak Di Solo tak Pak Dr. Bobby Faisal Iya Saya di Solo Dr. Bobby Faisal di Solo Jalan Embarkasi Di Haji Oh iya Dia spesialis aku puncul Oh gitu Iya Jadi Itu lah pula gunanya komunikasi kita ini Supaya kalian bisa berkenalan Bisa bekerja Kerjasama ujungnya Iya iya Pak Jadi Mbak tadi Uswatun Nasana ada klinik Iya bukan Cuma ada dikerjasama dengan dokter Bobby di Solo Jauh Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih banyak ya Pak Kami pamit dulu Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak dan kakak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ya bagi Maaf masih ada yang mau dihundingkan Dibicarakan Silahkan Kalau tidak ya Biar kita pamit ya Bapak mungkin harus Sitirahat Harus harapan ya Pak Oke ya Baik Pak Terima kasih Ya berarti kita Selamat pagi ya Pak Selamat pagi ya Pak Selamat pagi ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Pak